Pak Ambo Buaya Rizka dikabarkan sakit hingga tidak upload ke media sosial miliknya Bener itu Mbak Elo? Ya, benar Tapi baru-baru ini mungkin Pak Ambo ya Sempat juga memberi makan gajah Gajah Gajah, ya Masih channelnya Fitriani Rizka Benar Tapi ada Rizka di dalamnya, ada Buaya Rizka di dalam nama channel itu Tapi kenapa saat ini Pak Ambo mengontenkan Buaya? Apakah Pak Ambo sudah melupakan Buaya Rizka atau bagaimana Mbak? Nah inilah yang sesuatu tanda tanya bagi saya Buaya Loh bertanda tanya ya? Ya Kenapa saat ini Pak Ambo memberi makan gajah? Yang Yang Mbak Elo harapkan apa sebenarnya? Atas pemindahan Buaya Rizka ke Bontan Apa? Cabang Jo Cabang Jo Apa yang Mbak Elo harapkan? Ya saya harapkan agar supaya Buaya Rizka ini kembali ke pelukan Pak Ambo Seperti itu Ya maksudnya yang lebih jelas, yang lebih logika saja untuk sekarang dilakukan Pak Ambo Apakah mesti ke sana Pak Ambo? Ya seharusnya begitu Karena begini ya Dari kecil ya Dari kecil hingga 26 tahun baru terpisah saat ini Oke Mbak Elo ini konten yang baru saja di upload Pak Ambo itu bersama gajah Namanya Happy kalau nggak salah ya Mbak Elo tadi pada saat buka Mengira Pak Ambo ini ke Cabang Jo Cabang Jo ya Tapi ternyata kok malah kemana Pak Ambo? Apakah Pak Ambo sudah mulai pasrah? Dengan keadaan Rizka Yang saat ini di Tabang Jo dan berat untuk kembali ke Pak Ambo Atau gimana Mbak? Ya Nanti jadinya bukan pitriani Rizka lagi Mbak Elo Pitriani gajah ibarannya Ya itu gimana? Ini ya saya disini turut merasa sedih Kasihan nasib Buaya Rizka saat ini merindukan papinya Ya seperti itu Begitu ya Tapi harapan Mbak Elo ingin nggak Pak Ambo itu menjenguk Rizka ke tempatnya? Gerah jenguk Kenapa sampai sekarang kita belum melihat Pak Ambo itu kesana? Nah inilah yang saya Apa rintangannya kalau menurut Mbak? Kalau sih saya bilang pasrah sih Saya rasa sih tidak Memang mungkin jauhnya ini ya Dia balita Bali dengan Dari rumah Pak Ambo yaitu di Pontang menuju Tritip Sama dengan dari Pontang menuju Tabang Zoo Seperti itu Tapi sosok Mbak Elo saja katanya ingin pergi ke sana kalau ada dana Tapi kenapa Pak Ambo yang selama ini kita ketahui ya Mengontain Rizka Tentu banyak dapet dari situ Kenapa sampai sekarang itu belum berniatan untuk pergi Mbak Elo? Ya Untuk mengeluarkan berapa rupiah saja Inilah yang jadi tanda tanya saya bilang bagi Pak Ambo Mbak Elo udah ada jalan komunikasi nggak sebelumnya sama Pak Ambo? Ya saya sudah mau mengecat kontak ya Namun kepada Pak Ambo belum ada balasan begitu Apakah mungkin dia masih pusing atau bagaimana saya tidak tahu itu Kemarin dari komentar dari Youtube kita Beliau mengomentarin Mbak Elo melalui anaknya Pak Ambo Terkait pendapatan Buaya Rizka yang kita pertanyakan Tapi gak tahulah kenapa melalui Whatsapp ya Mbak Elo Whatsapp ya Iya Belum Bukan dari Messenger Dari Messenger ya Belum ada balasan dari Messenger Facebook ya Iya benar Facebook ya Oke jadi Mbak Elo Kayak mana Pak Ambo ini kabarkan sakit benar ya Ya ketika itu ya namanya kita perjalanan jauh ya Itu menuju dari Pontang ke Teritip ya Itu bukan dekat Jadi pulang balik ya Wajar namanya kita ini sudah tua Ya Mengalami lelah Jangankan mungkin yang seperti Pak Ambo sudah tua ya Kita aja mungkin yang masing-masing muda ya Pulang balik pergi gitu Merasakan capeknya ya Sakit pusing segala macam ya Sudah jelas itu kita alami Ya karena yang saya lihat di channelnya Pan Jenengan Menuliskan Pak Ambo sedang sakit Jadi saya mau tanya Pak Ambo nya sakit apa Ya kan sudah saya bilang Itu sangat mungkin namanya kita perjalanan jauh ya Biasalah namanya angin di perjalanan itu ya Sudah Kita bilang ya sudah tidak enak badan lah seperti itu Tidak enak badan apalagi terkait dengan perjuangan Pak Ambo Yang susah payah ingin membebaskan Boya Rizka Iya tapi banyak sekali halangan-halangan yang terjadi Iya ditambah lagi begini Jauh-jauh datang dari Pontang menuju Teritip Yang dilihat hanya kandang Boya Rizka doang Itu Pak Ambo sempat marah kepada pihak terkait Iya Nah beliau sempat emosi Emosi Beliau sempat melamun Mbak Loya Tidak diberi kabar Sini Tapi itu yang terjadi sama Boya Rizka Tiba-tiba hilang Tak terlihat begitu Sudah dipindahkan Penangkaran Iya Oke bener Tadi kabarkan sakit Hingga tidak upload ke media sosial miliknya Bener itu Mbak Elo Ya Benar Benar Tapi baru-baru ini Mungkin Pak Ambo ya Sempat juga memberi makan gajah 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 Iya Masih channelnya Fitriani Rizka Benar Tadi ada Rizka di dalamnya Ada buaya Rizka di dalam Nama channel itu Tapi kenapa Saat ini Pak Ambo Mengontenkan buaya Apakah Pak Ambo sudah melupakan Buaya Rizka Atau gimana Mbak? Nah inilah yang sesuatu Tanda tanya bagi saya Ya Bapak Elo bertanda tanya ya Iya Kenapa saat ini Pak Ambo Memberi makan gajah Yang Yang Mbak Elo harapkan apa sebenarnya? Atas pemindahan buaya Rizka Ke Bontang Apa? Tabang Joe Tabang Joe Apa yang Mbak Elo harapkan? Ya Saya harapkan agar supaya Buaya Rizka ini Kembali ke pelukan Pak Ambo Seperti itu Ya maksudnya yang lebih Yang lebih jelas Yang lebih Logika aja untuk sekarang Dilakukan Pak Ambo Apakah mesti ke sana Pak Ambo? Ya seharusnya begitu Karena begini ya Dari kecil ya Dari kecil hingga 26 tahun Baru terpisah saat ini Oke Mbak Elo Ini konten yang baru saja Di upload Pak Ambo Itu bersama gajah Namanya happy Kalau gak salah ya Mbak Elo tadi pada saat buka Mengira Pak Ambo ini Ke Cabang Joe Cabang Joe ya Tapi ternyata Gok malam tak kemana Pak Ambo Apakah Pak Ambo sudah mulai pasrah Dengan keadaan Rizka Yang saat ini di Tabang Joe Dan berat untuk Kembali ke Pak Ambo Atau gimana Mbak? Ya Nanti jadinya bukan Fitriani Rizka lagi Mbak Elo Fitriani gajah ibaratnya Ya Itu gimana? Ini ya Saya disini turut merasa sedih Kasihan nasib Buaya Rizka saat ini Merindukan papinya Ya Seperti itu Begitu ya Tapi harapan Mbak Elo Ingin gak Pak Ambo itu Menjemuk Rizka Segera Jenguk Kenapa sampai sekarang Kita belum melihat Pak Ambo itu Kesana Nah inilah yang saya Apa rintangannya Kalau menurut Mbak? Kalau sih saya bilang pasrah sih Saya rasa sih tidak Memang mungkin Jauhnya ini ya Dia bali tak bali Dengan Dari rumah Pak Ambo Yaitu di Pontang Menuju Tritip Sama dengan Dari Pontang Menuju Tabang Zoo Seperti itu Tapi sosok Mbak Elo Saja katanya Pengen pergi ke sana Kalau ada dana Tapi kenapa Pak Ambo Yang selama ini Kita ketahui ya Mengonten Rizka Tentu Banyak dapat dari situ Kenapa Sampai sekarang tuh Belum berniatan Untuk pergi Mbak Elo Untuk mengeluarkan Berapa rupiah saja Inilah yang jadi Tanda tanya Saya bilang Bagi Pak Ambo Bah Elo Sudah ada Jalan komunikasi Sebelumnya Sama Pak Ambo Ya Saya sudah Mau Mengecet kontak Namun kepada Pak Ambo Belum Ada balasan Apakah mungkin Dia masih Pusing Atau bagaimana Saya tidak tahu Kemarin dari komentar Dari Youtube kita Beliau Mengomentarin Melalui anaknya Pak Ambo Terkait pendapatan Buaya Rizka Yang kita pertanyakan Itu Tapi gak tahulah Kenapa Melalui Whatsapp ya Mbak Elo Whatsapp ya Iya Belum Bukan dari Messenger Dari Messenger Iya belum ada Balasan dari Messenger Facebook ya Iya bener Facebook ya Oke Jadi Mbak Elo Kayak mana Pak Ambo ini Kabarkan sakit Bener ya Ya ketika itu Namanya kita Perjalanan jauh ya Itu menuju Dari Pontang Ke Teritip ya Itu bukan Dekat Jadi pulang balik Ya wajar Namanya kita ini Sudah tua Ya Mengalami lelah Jangan Kan mungkin Yang seperti Pak Ambo Sudah tua ya Kita aja mungkin Yang masing-masing Muda ya Pulang balik Pergi gitu Itu merasakan Merasakan capeknya Sakit Sakit pusing Segala macem Sudah jelas Itu kita alami Ya karena yang saya Lihat di channelnya Pan Jendengan Menuliskan Pak Ambo Sedang sakit Jadi saya mau tanya Pak Ambo nya Sakit apa Ya kan sudah Saya bilang Itu sangat Mungkin namanya Kita berjalanan jauh Ya Biasalah Namanya angin Di perjalanan itu Ya Sudah Kita bilang Ya sudah Tidak enak badan Seperti itu Terkait dengan Perjuangan Pak Ambo Yang Susah payah Ingin membebaskan Boya Rizka Tapi banyak sekali Halangan-halangan Yang terjadi Ditambah lagi Begini Jauh-jauh Datang dari Pontang Menuju Teritip Yang dilihat Hanya kandang Boya Rizka doang Itu Pak Ambo Sempat marah Kepada Pihak terkait Nah Beliau sempat Emosi Beliau Tidak diberi kabar Melamun Tidak diberi kabar Tapi itu yang terjadi Sama Boya Rizka Tiba-tiba hilang Tak Terlihat Dipindahkan Penangkaran Oke